Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Doter Online Kita akan melanjutkan latihan buku matematika kelas 11 ya Kali ini latihan 1.2 untuk materi fungsi Pertanyaannya, gunakan GeoGebra untuk menggambar fungsi-fungsi di bawah ini Jika memungkinkan, gambarkan dan tentukan domain dan rank dari fungsi-fungsi berikut Kita akan gambar fungsi ini di GeoGebra ya Berarti kita keluar dari sini dulu, kita masuk ke browser Chrome ya Kita buka Chrome-nya Kita langsung ketikkan di sini GeoGebra Kalian juga bisa buka lewat HP ya Bisa download juga aplikasinya di Playstore Kita coba klik yang ini Kita klik Start Kalkulator ya Selanjutnya kita masukkan fungsinya Kita lihat fungsi yang pertama adalah Fx sama dengan x kuadrat min 1 Perhatikan cara nulisnya Fx bisa dituliskan sebagai Y ya Sama dengan x kuadrat X kuadrat itu berarti tandanya Seperti tanda apa ya Kalau di laptop di atas huruf 6 Tekan Shift Kemudian angka 6 Nah, seperti ini Kemudian Tuliskan 2 Seperti ini kuadrat ya Kemudian kita Pakai spasi boleh Jangan pakai spasi ya Pakai anak panah Sekarang di laptop Kemudian kurangi 1 Nah, ini dia Perhatikan Gambarnya sudah jadi Nah, seperti ini ya Bagaimana dengan domainnya? Domainnya berarti Semua bilang real ya Ini x-nya bisa ke kiri sebanyak-banyaknya Bisa ke kanan sebanyak-banyaknya Berarti domainnya adalah Semua bilang real Atau bisa dituliskan dari Minta hingga Sampai Tak hingga Kalau ditulis di powerpoint Seperti ini Domainnya Domainnya berarti Dari Minta hingga Sampai Tak hingga Atau semua bilangan Real Kita ke Geogobra lagi Bagaimana dengan ranknya? Perhatikan ranknya Ini paling rendah adalah Negatif 1 ya Di bawahnya sudah tidak ada lagi Kemudian Paling atas Nah, ini sampai tahingga Sampai tahingga Berarti Ranknya adalah Kita tuliskan di powerpoint lagi Untuk yang A Ranknya adalah Antara tahingga Sampai negatif 1 Negatif 1-nya ikut Berarti begini Negatif 1 sampai Plus tahingga Nah Ini pakai Seperti ini Oke Kalau kurungnya siku Berarti Min 1-nya ikut ya Kalau kurungnya Biasa Melengkung Berarti min 1-nya Tidak ikut Ini Soal pertama Soal kedua Bagaimana ini? Kita lihat Kita professor Fx sama dengan Fx sama dengan X plus 1 Dibagi 2 min x Kita tuliskan lagi disini Y sama dengan X plus 1 Kita kurung dulu X plus 1 Bagi berarti per ya Karis miring ya Seperti ini Berapa tadi ya? 2 min x Kita edit ya Bagi Sorry ini Saya kurung lagi Bagi 2 min x Nah seperti ini Gambarnya yang biru Yang biru ini ya Oke Kita perkecil coba Nah seperti ini Kalau diperkecil Oke Kalau kita lihat Gambar ini X-nya ya Kekiri Tahingga ini Berarti min tahingga Kemudian ke kanan juga Tidak ada batasnya Berarti Tahingga juga ya Kekiri tahingga Kekiri tahingga Kekiri tahingga Cuma ini ada sebuah Garis yang tidak bisa terlalu ini ya Sebetulnya ini Kalau saya perkecil Saya perbesar Maaf ya Nah seperti ini Maka bisa dilihat bahwa Yang biru ini Tidak bisa menyentuh Garis X sama dengan 2 ya Ini 2 ke atas Kita tarik garis Ini tidak akan tersentuh Ya Tidak tersentuh Hanya didekati saja Begitu juga ke bawah Ini tidak akan tersentuh Hanya mendekati saja Ini namanya asimptot ya Berarti domainnya adalah Semua bilangan real Kecuali 2 Ya semua bilangan real Kecuali 2 Kalau dituliskan Bisa dalam bentuk begini Salah satunya Seperti ini D adalah D adalah Dari munimin tahingga Sampai 2 2 nya Kurungnya melengkung ya Jadi tidak ikut Gabungan dengan 2 sampai tahingga Jadi semuanya Semuanya ikut Kecuali 2 Itu penulisannya Seperti ini Bagaimana dengan Rangnya Kita lihat Rangnya Di Geogobra Apakah ada asimptot juga Rang itu Lihatnya Y ya Nilai Y Apakah Ada garis yang tidak bisa Didekati ini Kita perbesar lagi Nah seperti ini Biar kelihatan Nah ternyata Garis yang biru ini Tidak sampai nempel Ke angka 1 Hanya mendekati 1 saja Coba lihat Ke kanan Seperti itu Ke kiri juga Seperti itu Kita lihat Dari atas Ini Min 1 disini ya Kita lihat Yang biru Tidak Pernah Menyentuh Garis Y sama dengan Min 1 Berarti Rangnya adalah Semua bilangan Kecuali Min 1 Kecuali Negatif 1 Cara nulisnya Bagaimana Hampir sama dengan ini Berarti mulai dari Negatif tahingga Sampai 1 Ini kurung tutup ya Kemudian Gabungan dengan 1 sampai Tahingga Ini adalah Rangnya ya Oke Kemudian yang C Fx sama dengan Akar X-3 Plus 4 Akar X-3 Plus 4 Cara Membuatnya seperti ini Saya akan hapus dulu Yang ini Saya lupa Akar X-3 Plus 4 Berarti Y sama dengan Akar bagaimana Tulis saja SQRT SQRT Kurung Nah seperti ini X-3 Kemudian Tekanan panah ya Panah kanan Plus 4 Nah seperti ini Apakah sudah sama? Oke ya Berarti Berarti Mana gambarnya pak? Coba kita Perkecil Oh dimana dia? Ah ini dia Gambarnya ternyata Disini Mulainya dari Angka 3 Kayaknya ini Kita Coba Sorry Sorry Kita perbesar dulu Dari kelihatan Koordinatnya Iya Dimulai dari X sama dengan 3 ya X sama dengan 3 Ikut Sampai Tahingga Ke kanan terus Ini adalah Domainnya Bagaimana dengan Ranknya Ranknya mulai dari Y sama dengan 4 ya Sampai Tahingga Berarti untuk Fungsi yang C Domainnya adalah Mulai dari 3 3 nya ikut ya Kalau ikut berarti Kurungnya itu Siku 3 sampai Tahingga Seperti ini Untuk Ranknya Mulai dari 4 4 nya ikut Berarti Siku Sampai Tahingga Seperti ini Ini yang C Oke Ini baru nomor 1 ya Sudah lumayan Oke lanjut Kita ke nomor 2 Tentukan Domain dan Rank Dari setiap Fungsi di bawah ini Domain itu Daerah asal ya Kalau digambar ini Berarti X Lihat X nya Ini mulai dari Negative 1 Sampai 10 Berarti Domainnya Adalah Negative 1 Sampai 10 Karena ikut Berarti Kurung siku Seperti ini Bagaimana dengan Ranknya Mulai dari Negative 2 Sampai Tertinggi adalah 5 R nya Berarti Negative 2 Sampai 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 R nya adalah Negative 2 Sampai 5 ya Ini kurungnya Siku semua Seperti ini Sekarang kita Lihat yang B Domain Berarti Lihat X nya X nya Bebas ini ya Bisa ke kiri terus Banyak-banyaknya Bisa Bisa ke kanan terus Berarti Ini bilang Real ya Atau bisa dituliskan Begini Negative Tahingga Sampai Tahingga Kemudian Untuk Rang nya Ada batasnya Rang nya Paling tinggi Adalah 2 2 nya Ikut ya Berarti Minta Hingga Sampai 2 Seperti ini Ini Minta Hingga Harusnya Melengkung Ini Melengkung Juga Minta Hingga Melengkung Seperti ini Ini Siku Oke Masih ada lagi kah Nomor 2 Ada yang C Bagaimana yang C Bagaimana yang C Ini berarti Negative 2 Mulainya Sampai 2 Ini rank Ini domain D nya adalah Mulai dari Negative 2 Sampai 2 Ini kurungnya Siku semua Rank nya bagaimana Dimulai dari Negative 3 Sampai Berapa ini Sekitar 3, Ini Tidak Terlalu Pasti 3,2 Atau 3,3 Gambarnya Kurang Presisi Berarti Ini mulai Dari Negative 3 Sampai 3, 3, Anggap saja Komar 2 Seperti ini Kurungnya Siku semua Nomor berikutnya Nomor 3 Berikan contoh Suatu situasi Atau fungsi Dalam kehidupan Sehari-hari Dimana domain Fungsi Tidak dapat Berharga Negatif Domain Tidak mungkin Negatif Banyak sekali Contohnya Harga Harga Tidak mungkin Negatif Kemudian Jumlah Kita membeli Barang Atau membuat Barang Itu tidak mungkin Negatif Pasti positif Kemudian Apalagi Usia Jarak Dan lain-lain Selalu positif Kemudian Yang B Berikan contoh Suatu situasi Atau fungsi Dalam kehidupan Sehari-hari Dimana Rank Tidak dapat Berharga Negatif Ini juga Sama Harga Tidak mungkin Negatif Jarak Tidak mungkin Negatif Apalagi Usia Tidak mungkin Negatif Berat Badan Tidak mungkin Negatif Dan seterusnya Nomor 4 Tentukan fungsi Yang menyatakan Hubungan Antara Suhu Dalam Celcius Dan Kelvin Jadi Kelvin itu Begini Kelvin Sama dengan 273 Plus C Atau bisa Juga Ditulis K Sama dengan C Plus 273 Seperti Ini Kemudian Ini bisa Jadi X Sama Y Ini bisa Jadi Y Sama dengan X Plus 273 Dengan Y Adalah Kelvin Kemudian Celsius X Adalah Dan X Adalah Celsius Tentukan Juga Domain Dan Rank Dari Fungsi Berikut Tentukan Juga Domain Dan Rank Dari Fungsi Tersebut Petunjuk Apakah Ada Suhu Terendah Dan Tertinggi Di Alam Semesta Ya Ada Istilah Namanya Absolute Zero Absolute Zero Jadi Ini Suhu Terendah Diperoleh K K Sama dengan Nol Jadi Suhu Terendah Itu Diperoleh K K Sama dengan Nol Atau Y Nya Nol Sekarang Kalau K Nya Nol Berarti C Nya Berapa Agar Ini Nol Berarti C Sama Dengan Negatif 273 Ketika Kita Jumlahkan Hasilnya Nol Ini adalah Suhu Terendah Ini adalah Suhu Terendah Kalau Suhu Tertinggi Tidak Ada Batasnya Ya Berarti Kalau Ditulis Menjadi Domain Domain Nya Adalah Negatif 273 Mulainya Sampai Tahingga Kemudian Reng Reng Berarti K K Mulai Dari Nol Sampai Tahingga Seperti Ini Nomor 5 Depresiasi Nilai Laptop Depresiasi Itu Berarti Penurunan Harga Penurunan Harga Dari Sebuah Barang Seorang Youtuber Membeli Sebuah Laptop Baru Seharga 20 Juta Jika Harga Jual Laptop Tersebut Pada Tahun K T Turun Secara Eksponensial Dan Dideskripsikan Oleh Fungsi Berikut Perhatikan Fungsinya HT Sama dengan 20 Juta Kali E Pangkat Negatif 0,25 T Berapakah Harga Yang Pertanyaan Pertama Berapakah Harga Jual Laptop Tersebut Pada Tahun Kelima Kemudian Tentukan Domain Dan Rang Ya Pada Tahun Kelima Berarti T Dikanti Dengan 5 Menjadi Seperti Ini H5 Seperti ini Sama dengan 20 Juta Kali E Pangkat Negatif 0,25 T E itu Apa E itu Bilangan Apa Namanya Di Kali Kalik 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 Laptop Semoga Ada Nanti Kalian Bisa Buka Kalik 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 H5 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 Rp 20.000 Kali E Pangkat 0,25 T Sebentar Saya cari Kalkulator Ini dia Ini kalau Kalikan 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 dengan 5 Kurungnya Ada 2 Kita tutup Semuanya Sama dengan Ini dia Ternyata hasilnya adalah 5.730.095 Jadi kalau kita Bulatkan Harga Laptop Setelah 5 Tahun Adalah 5.730.000 Seperti itu 5.730.000 Ya 5.730.000 Tentukan Domain Dan Rangnya Domain Berarti Tahun Kalau tahun Berarti dari 0 Sampai tahinga Untuk domain Berarti Dari 0 Tahun Ini berarti Siku Sampai Tahinga Kemudian Untuk Rangnya Rang berarti Harga Harga berarti Paling rendah 0 Bisa sampai 0 Paling mahal Tadi 20.000.000 Oke Seperti itu Untuk Nomor Berikutnya Nomor 6 Tekanan Udara Berkurang Jika Ketinggian Dari Perumpukan Laut Bertambah Sebagaimana Ditunjukkan oleh Grafik Di bawah Ini Lihat Ini Langsung Saya cek Pertanyaan Tuliskan Domain Dan Rang Dari Fungsi Ini Domain Berarti Yang Mendatar Ini 0 Sampai 30.000 Domain Adalah 0 Sampai 30.000 Untuk Rang Rang Seperti itu Nomor 7 Grafik Suhu Terhadap Ketinggian Di atas Permokan Laut Kayak Kita Lihat Pertanyaannya Adalah Tuliskan Domain Dan Rang Dari Fungsi Ini Domain Berarti Yang Mendatar Ini Mulai Dari Berapa Ini 5 4 3 2 1 Dari 1 Berarti Domain Mulai Dari 1 Terakhirnya Adalah 30 Sampai 30 Ini Siku Semua Kayak Seperti Ini Bagaimana Dengan Rang 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 Berarti Yang Vertikal Dimulai Dari Berapa Ini Sekitar Negatif 45 Ya Negatif 45 Paling Tinggi Adalah 55 Seperti Ini Ini Kurungnya Siku Semua Soal Terakhir Ayo Berteknologi Lagi Kita Gunakan GeoGebra Untuk Mencari Sebuah Fungsi Dengan Sarat Domainnya Adalah 0 Sampai 10 Rang Nya 3 Sampai 23 Ingat Ingat Domain 0 Sampai 10 Rang 3 Sampai 23 Kemudian Titik 1,5 Juga Ada Disitu 4,11 Kita Lihat Seperti Apa 0 Sampai 10 Kita Buka GeoGebra Kita Hapus Saja Disini Caranya Begini Kita Pakai If Rang Nya Adalah Antara 0 Sampai 10 0 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 10 Kemudian Kita Buat Fungsi Asak Dulu Asal Dulu X Misalkan Kalau Kita Bikin X Begini Ternyata Rang Nya Mulai Dari 0 Padahal Diminta 3 3 Sampai 23 Berarti Salah Kita Edit Lagi Coba X Plus 3 Misalkan X Plus 3 Ini sudah Benar Ini 0 Ini 3 Jadi Kalau X Mulai Dari 0 Y Mulai Dari 3 Ini Rang Tapi Tunggu Dulu Disini Pasar Apa Lagi 1,5 Harus Dilalui Garis Ini Kita Kembali Ke Sini Apakah Pasangan 1 Adalah 5 Ternyata Bukan 1 Pasang 4 Berarti Ini Masih Salah Bagaimana Biar Pasangannya 5 Coba Kita Edit Lagi Bagaimana Kalau ini Jadi Angka 2 Misalkan Tentu Ternyata Pasangan 1 Adalah 5 Betul Ya Coba Pasangan Yang Lain 4 11 Kita Lihat 4 Ini Kita Lihat 4 Pasang 11 Betul Ini 2 2 3 4 Apakah Rangnya Sampai 23 Kita Lihat Ah Benar Sekali 23 Ini Adalah Rangnya Berarti Fungsi yang dimaksud Adalah Fx Sama Dengan 2x Plus 3 Jadi Jadi Fungsi Fungsi disini Yang diminta Adalah Fx Sama Dengan 2x Plus 3 Oke Seperti itu Demikian Pembahasan Latihan 1.2 Untuk Buku Matematika Kelas 11 SMA Kuribulum Merdeka Semoga Bermanfaat Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai